Intro Salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia yaitu PT Pakwon Jati TBK yang berpusat di Surabaya mengadakan RUPS pada hari ini Dalam RUPS tersebut, perusahaan menetapkan membagikan dividen 216 miliar dari kinerja keuangan 2016 yang meningkat Sepanjang tahun 2016, perusahaan berhasil mendapatkan revenue Rp 4,8 triliun yang meningkat dari tahun sebelumnya Rp 4,6 triliun Untuk prospek bisnis di tahun 2017, perusahaan yakin penjualan properti lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan beroperasinya 2 mall baru serta 1 gedung perkantoran Berikut komentar Presiden Direktur PT Pakwon Jati TBK, Stepan Ustridwan Untuk prospek bisnis perseroan di tahun 2017 Buang mall itu lah kita ada Ada East Coast Terus kita ada juga apa namanya Tunjuan Plaza Ada Pakuan Mall Terus kita juga punya Royal Di Jakarta kita ada 3 Ada Blok M Plaza Yang lagi mau renovasi Renovasi ada perubahan aja Kita ada bangun jembatan langsung Jadi itu kan menyatu dengan stasiun dengan kita Kemudian kita juga akan lebih banyak Di sana ada makanan Lebih apa namanya Lebih ke experience Orang yang bisa ceritain lah Kita akan lebih cenderung ke arah sana Jadi orang datang sana kan apalagi naik Ya mati kan gampang banget kan Langsung masuk ke kita kan Jadi Saya rasa kita juga akan ubah red mixnya Supaya lebih ada gergetah Kita mungkin sebab kita Nggak terlalu banyak anchor ya Di situ Kita lebih banyak ke yang Experience-experience Barang-barang yang kebanyakan Nggak bisa dibeli online Terus sekarang kan online jadi hal yang penting buat kita Sehingga Kalau Kenapa orang Masih datang Sebab di sana ada experience Ada sesuatu yang bisa diceritain Jadi kita bikin tempat-tempat yang unik Interiornya kita ubah juga Supaya menarik Sudah lebih terbuka Corridornya kesannya lebar banget Hal seperti itu yang kita akan buat nanti Jadi masa depannya Blok M Plaza bagus lah Kita ada Gandaria City ini Sama Kota Kasar bilang Kota Kasar lah Dan tanya lah itu Mohon paling rame Saya kira Terima kasih Terima kasih Terima kasih.